Ada beberapa peristiwa yaitu perjanjian Linggar Jati yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 1947, terus ada agresi militer 1 dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Terus kemudian ada perjanjian Renville, perjanjian Renville ini dilaksanakan 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Setelah itu ada agresi militer 2 yang dilaksanakan, yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948. Kemudian ada perjanjian Rumeruyen pada tanggal 17 April 1949, dan yang terakhir ada konferensi Meja Bundar, yaitu dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang pertama ada perjanjian Linggar Jati. Perjanjian Linggar Jati atau perjanjian Linggar Jati adalah suatu perlindungan antara Indonesia dan Belanda di Linggar Jati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perlindungan ini ditandatangani di Iskara Marti Kaya Jakarta pada 15 November 1946, dan ditandatangani setiap rasa oleh Ketua Negara pada 25 Maret 1947. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggar Jati. Masuknya Afnai yang di Boncinika, yaitu Nederland Indis semacam tentara sipil Belanda ke Indonesia karena Jepang menerapkan status quo di Indonesia. Menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa 10 November. Setelah itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hogevelu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pihak yang terlibat dalam perjanjian Linggar Jati. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili pihak, masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahir sebagai ketua, ditemannya oleh Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Sherman Horn sebagai ketua, dan ditemannya oleh Max Van Paul, Hubertus J. Van Mook, serta F. de Boer. Pihak Inggris laku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Kjeleran. Hasil dari perjanjian Linggar Jati adalah, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lama tanggal 1 Januari 1989. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat pembentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakumuran Indonesia-Belanda dengan mengkautan negeri Belanda sebagai kepala unik. Ini merupakan peta Indonesia setelah terjadinya perjanjian Linggar Jati. Nah, setelah perjanjian Linggar Jati ini, Belanda hanya mengakui wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura. Setelah itu, ada peristiwa agresi militer yang pertama. Latar belakang terjadinya agresi militer. Perjanjian Linggar Jati yang sudah disepakati ternyata tidak membuat perselisihan antara Indonesia dan Belanda meredih. Jilain hal, Belanda tetap teguh pada isi pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942. Pidato tersebut berisi bahwa suatu hari akan dibentuk persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindi atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Hal tersebut yang menjadi penyebab agresi militer Belanda yang pertama. Jalannya agresi militer pertama. Agresi militer dilancarkan setelah Gubernur General Van Looke mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu saja ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tak hanya mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan pasukan Indonesia mundur, Van Looke dengan lantang menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggar Jati. Setelah itu Belanda mulai melakukan serangan dengan cepat dan mendatang menggunakan kekuatan militer yang besar dengan perlengkapan modern. Agresi militer Belanda pertama menuai banyak kecaman dari dunia internasional termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut merasa kecewa dengan serangan yang dilakukan oleh Belanda. Tanggal 31 Juli 1947, Indonesia juga menulis surat darurat kepada Dewan Keamanan PBB yang berisi permintaan agar Dewan Keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia-Belanda. Berkat inisiatif India dan Australia, persoalan agresi tersebut berhasil dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada dampak dari agresi militernya yang pertama. Satu, dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Sebaliknya, Indonesia mendapat banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia. Dua, beberapa negara mengaku kemerdekaan Indonesia secara dejur. Tiga, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Ini adalah gambaran mengenai agresi militer Belanda. Selanjutnya ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Di atas berada kapal Perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yaitu USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahnya oleh Komisi Tiga Negara. Yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisian atas perjanjian Linggar Jati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Vanmoe. Latar belakang. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi pencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Buberto General Vanmoe dari Belanda mememerintahkan pencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan yang akan menyelesaikan konsul Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk komisi tiga negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Isi dari perjanjian Renville. Setelah disepakati pada tanggal 17 Januari 1918, perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak dari perjanjian Renville. Berakhirnya agresi militer Belanda yang pertama, dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah pro-politikan Indonesia. Golongan kirinya selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam, struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri, merupakan sikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1928. Di tengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan pihak Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah Kerkoset di Indonesia yang telah diakui secara de facto dan sangat menerugikan pihak Indonesia. Di sini bisa dilihat yang merah ini merupakan wilayah Indonesia setelah perjanjian Renville. Jadi yang cuma diakuinya itu wilayah Banten. Di sini bisa kita lihat yang warna merah, wilayah Yogyakarta dan wilayah Jawa Timur. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Fatur. Silakan Kak Fatur. Selanjutnya ada agresi militer kedua. Jadi agresi militer kedua itu berlatar belakang karena keinginan Belanda, sebuah ambisi Belanda untuk menguasai Indonesia sepenuhnya, serta mengingkari isi perjanjian Renville yang tadi sudah dijelasin sama Kak Abdan. yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Indonesia dan Belanda. Penerapan hasil dari perjanjian Renville itu mengalami kemacetan dan membuat Indonesia harus tetap tegas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Belanda terus berupaya untuk menjatuhkan Indonesia agar bisa kembali dijajah dengan berbentuk agresi militer atau serangan militer. Melalui bombardir pesawat di wilayah Jogja dan menurutkan beberapa tentara melalui udara. Dalam segejap, wilayah tersebut menjadi rusak dan dikuasai oleh Belanda. Jadi, setelah kemerdekaan, kita tahu belum sepenuhnya kita merdeka. Ada agresi militer yang harus kita tempuh, ada beberapa proses perundingan yang harus kita tempuh, ada beberapa diplomasi yang harus bangsa kita jalanin. Jadi, bangsa kita nggak mudah untuk mencapai satu titik yang benar-benar berdaulat. Makanya ada pepat yang bilang Indonesia itu masuk lubang buaya, keluar lubang singa. Jadi, ketika kita bebas dari Belanda, kita masih ada Jepang. Ketika kita bebas Jepang, masih ada agresi militer. Jadi, jalannya agresi militer satu pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948, yaitu saat Belanda menyerang Yogyakarta. Operasi tersebut dirancang oleh Letnan Jendral Simon Spur yang menerapkan strategi serangan seperti yang dilakukan oleh Jepang saat menyerang Amerika Serikat. Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Jogja. Bahkan, Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahril, dan beberapa tokoh yang lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatera. Sementara itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan perang guerrilla. Jatuhnya Jogja ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya pemerintahan darurat atau PDRI di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin, perawiran negara. Jadi, kita itu sebenarnya punya Presiden yang tidak tercatat dalam sejarah. Beliau namanya Syafruddin, perawiran negara. Pasukan Belanda segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicurigai. Jadi, taktik Belanda kali ini, dia menahan orang-orang yang punya wibawa, yang punya kekuasaan, istilahnya tahanan politik. Jadi, setelah Belanda menangkap, baru Belanda bisa menguasai masyarakat. Bayangkan kalau Jendral Soderman waktu itu tidak bergerilia, bagaimana hangusnya nama kedaulatan Indonesia di mata dunia, dan mungkin itu tidak bisa menarik kita ke satu titik di mana itu ada KMB, Konversi Meja Bundar. Sedangkan sebelum KMB itu, kita berkelana ke Mesir, kita berkelana ke Palestine, kita berkelana ke Timur Tengah, kita berkelana ke Asia Tengah, Rusia, kita berkelana ke Afrika untuk meminta untuk meminta negara lain mengakui kedaulatan kita. Bisa dilanjut. Beberapa saat setelah serangan militer Belanda, Dr. Bill sekali, Wakil Mahkota Agung di Batavia, melakukan siaran pers. Siaran tersebut berisi pernyataan bahwa Belanda tidak mau terikat lagi dengan perjanjian. Nah, dari situ, Belanda langsung menyerang Indonesia. Di sisi lain, pihak Indonesia tidak mau menyerah. Walaupun Sukarno dan Hatta sudah tertangkap, namun TNI masih gigih untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan besar ke Jakarta atau yang disebut Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum 1 Maret, itu ada tugunya di Jogja. Ada monumennya. Kalau teman-teman ke sana bisa melihat itu. Kecerdasan Panglima Sudirman ini menjadikan sebagai salah satu tokoh agresi militer Belanda kedua yang disenggadi hingga saat ini. Bahkan, kemenangan Perang Vietnam atas Amerika Serikat itu dasar tokoh pemikiran Perang Gerilianya adalah Jenderal Sudirman. Jadi kita bisa lihat Vietnam sekarang diduduki Partai Komunis dan menang atas Amerika itu karena mereka belajar dari Perang Gerilianya Indonesia. Gitu, teman-teman. Sekedar info aja. Baik, dampak agresi militer kedua adanya agresi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Jogja. Bahkan Jogja pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. selanjutnya. Baik, setelah bergelut dengan agresi militer kedua setelah itu kita mengadakan yang namanya Perjanjian Room-Royen. Sesuai dengan namanya Perjanjian Room-Royen itu diwakil oleh dua orang pertama ada Muhammad Room dan satu lagi Rooyen dari Belanda. Oke, tujuan Perjanjian Room-Royen tidak lain adalah untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang sudah memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian Room-Royen terjadi setelah Perjanjian Linggarjati tahun 1946 perundingan ref latar belakangnya dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi menjelaskan bahwa Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya Belanda menerima Perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding atau berdiplomasi ya teman-teman. nama perjanjian ini diambil dari nama Muhammad Room dan Dr. Javan Van Royen dari Belanda. PBB juga membentuk unsi United Nations Commission for Indonesia sebagai penengah dan mengirim utusan bernama Marley Korjhan. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indies Jakarta dimulai dimulai sejak 17 April 1949 dan ditanda tangani pada tanggal 7 Mei 1949. Baik selanjutnya ada isi dari isi perjanjian Room Royen. Yang pertama tentara Indonesia harus menghentikan guerrilla. Ini adalah permintaan Belanda karena Belanda juga merasa dirugikan atas perlawanan dari para tentara yang bergerrilla ke hutan-hutan yang notabenenya Belanda belum tahu medannya. Makanya kita kuat di guerrilla dan guerrilla kita menjadi contoh bagi luar negeri karena pasukan Belanda belum memahami medan hutan kita. Yang kedua pemerintah Indonesia harus turut serta dalam KMB ini juga permintaan dari Belanda. Yang ketiga kembalinya pemerintahan RI ke Jogja nah ini baru permintaan dari Indonesia karena dirasa waktu itu Jogja adalah tempat yang strategis untuk memimpin negeri ini jadi Pak Karno minta kita balik ke Jogja untuk mendirikan kembali yang apa-apa yang sebelumnya belum bisa dilaksanakan gitu tentang kedaulatan Indonesia sebelum ini juga ada tadi PDRI ya teman-teman jadi setelah dari PDRI balik lagi ke Jogja habis itu baru ke Jakarta keempat kedaulatan Indonesia harus diserahkan secara utuh tanpa syarat itu juga cita-cita bangsa kita kita pengen jadi negeri yang gak jadi kacung atas negara lain terus-terusannya teman-teman makanya Indonesia berjuang apapun resikonya apapun tantangannya ya gitulah sejarah sejarah bangsa ini emang lika-liku ya gitu selanjutnya kelima tentara Belanda harus menghentikan semua agresi militer dan membebaskan tahanan politik ya ini adalah permintaan Indonesia karena dirasa kurang adil ketika sebelumnya ada perjanjian tapi dilanggar dan masih kita ladenin dengan masih kita layanin mereka dengan sebuah diplomasi itu adalah sesuatu kebesaran hati yang gak kecil ya teman-teman apalagi banyak ribuan santri ribuan masyarakat yang rela berjuang untuk mempertahankan Indonesia dan membebaskan tahanan politik yang tadi udah dibilang sama kabdan dan saya tahanan politik seperti Soekarno Pak Hatta Sultan Syari dan lain-lain yang keenam ada menyetujui adanya Republik Indonesia yang merupakan dari ini merupakan permintaan dari Belanda karena mungkin ada sesuatu tujuan yang terselip karena saya yakin setelah walaupun ini gak tertulis dalam sejarah ini adalah analisi saya sendiri jadi adanya Republik Indonesia Indonesia yang merupakan bagian dari RIS dulu kita RIS ya teman-teman Republik Indonesia Serikat nah itu juga ada yang namanya BFO atau negara boneka ya kita kita gak bisa bilang negara boneka sih semacam provinsi tapi itu pejabatnya dipilih sama Belanda gitu otomatis kita masih masih dipengaruhinkan sama Belanda ketika kita masih menggunakan sistem itu kalau kita masih menggunakan sistem itu di zaman sekarang ya berarti kita belum memiliki kedaulatan yang penuh atas negeri kita sendiri tujuh Belanda wajib memberikan hak kekuasaan dan kewajiban kepada pihak Indonesia ini adalah permintaan dari Indonesia gitu teman-teman selanjutnya terima kasih terima kasih baik baik aku lanjut teman-teman mungkin bisa di scroll ke bawah slide kebunan baik berikutnya adalah dampak dari perjanjian ini ya teman-teman yang pertama Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia yang kedua genjatan senjata Indonesia Belanda yang berarti menuju perdamaian yang ketiga ada pembebasan tahanan politik yang tadi udah saya bilang selanjutnya baik selanjutnya ada konferensi meja bundar ini adalah titik puncak ya teman-teman buat mendapatkan kedaulatan negeri kita sendiri baik scroll oke jadi latar belakangnya dilakukan di Denhak Belanda lebih tepatnya pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari perundingan Rum Royan yang dilakukan pada 14 April 1949 latar belakang ini untuk memperoleh kemerdekaan kemerdekaan Indonesia secara absolut dari Belanda sebab kala itu Belanda sempat membentuk negara serikat atau NIS dan memperkecil daerah kekuasaan di Indonesia jadi kalau menurut analisa saya RIS itu adalah usaha Belanda buat ya setidaknya ikut andil dalam mengambil keputusan Indonesia terbukti dari kata-kata ini sebab kali itu pihak Belanda sempat membentuk negara Indonesia serikat dan berupaya untuk memecah belah Indonesia tokoh-tokoh dari KMB Marseven dari Belanda Muhammad Hatta dari Indonesia Sultan Hamid II dari Indonesia atau lebih tepatnya BFO cabang Kalimantan ini mungkin bukan cabang ya daerah Kalimantan baik dia bisa dilanjut ini adalah isi perjanjian dari KMB satu Belanda menyerahkan sepenuhnya Kedaulatan Indonesia selambat-lambatnya 30 Desember 1949 masalah yang kedua adalah masalah Irian Barat akan dibahas satu tahun dari penyerahan Kedaulatan selain itu RIS dan Kerajaan Belanda terdikat dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda ini nanti bakal berkaitan dengan usaha terikora kalau teman-teman pernah baca nanti kita mengadakan serbuan ke Papua terus usaha kita untuk lepas dari RIS yang dimana kita bakal balik ke Undang-Undang Dasar 1945 dan itu susahnya minta ampun kalau misalkan teman-teman pengen menggali lebih dalam itu seru banget yang ketiga kapal-kapal Perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa kapal korvet akan diserahkan untuk RIS yang keempat untuk menindaklanjuti konferensi Meja Bundar akan diadakan pemilihan Presiden RIS pada 16 Desember 1949 ini juga tidak luput dari campur tangan Belanda jadi kapan sih kita benar-benar pemilihan luber jordil tahun 1955 itu pertama kalinya kita luber jordil karena pada 16 Desember 1949 ini yang pastinya masih ada campur tangan dari pihak Belanda gitu teman-teman oke itu isi perjanjian dari KMB baik selanjutnya mungkin oke baik selanjutnya ada yang mau bertanya gak dari materi yang udah dijelaskan terima kasih ada yang mau nanya nih kak tujuan Belanda mengasingkan tokoh-tokoh pimpinan sipil di agresi militer Belanda 2 untuk apa kak aku aku langsung jawab ya setauku tujuan Belanda untuk melakukan hal tersebut adalah yang pasti satu menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia gak punya kedaulatan ketika pemimpinnya kalah maka rakyatnya pun akan jatuh gitu Stephanie dan untuk mengasingkan agar tokoh-tokoh ini gak menyebarkan pengaruhnya untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia kalau yang pernah aku baca kayak gitu tujuan Belanda membentuk risk itu buat apa kak yang pasti buat jadi negara boneka ya Stephanie bukan mungkin kalau sebelum risk itu kan ada nis mungkin itu lebih pengaruhnya pengaruh Belanda lebih kuat disitu tapi kalau risk itu hanya kebijakan kebijakan tertentu yang diganggu Belanda karena waktu itu kita udah KMB gak mungkin Belanda berani musik lagi jadinya dia buat risk untuk perlahan lepas alhamdulillah lepas bayangin kalau gak lepas bakal berpengaruh sampai sekarang pastinya jadi itu kenapa Belanda membentuk risk karena sebenarnya Belanda itu kayak berat gitu ngelepasin Indonesia terus akhirnya Belanda itu membuat perjanjian yang tadi ya konferensi Meraja Bundar yaitu Indonesia itu harus terbentuk Republik Indonesia Serikat karena Belanda itu kayak berat banget ngelepasin Indonesia gitu dan akhirnya Belanda itu membuat Republik Indonesia Serikat dan di perjanjian sebelumnya juga ada namanya nanti risk itu masuknya ke dalam persmakmuran Belanda nanti Ratu Belanda itu sebagai kepala persmakmurannya kayak gitu terima kasih ada yang tanya lagi tuh Kak kan perjanjian Renfield itu sangat merugikan Indonesia ya Kak tapi kenapa pas itu Indonesia menyetujui perjanjian tersebut mungkin Kak Bren bisa jawab ya betul supaya Indonesia terpecah-pecah gitu karena kan dari dulu kita kenal Belanda itu sering memakai dividet impera atau politik adu domba politik pecah-pelah pecah-pelah gitu Stefani jadi emang ambisi Belanda dari ketika sebelum VOC VOC terus pergantian ke apa ke bangsa lain ya kayak Inggris Perancis sampai KMB itu entah kenapa Belanda selalu jadi Indonesia sebagai ambisinya mungkin karena kekayaan alam kita gitu mungkin karena orang kita dulu lugu-lugu belum berpendidikan jadi gampang dimanfaatin gitu Stefani kenapa pas Indonesia itu pakai konstitusiris banyak banget pemberontakan gimana maksudnya kenapa pas Indonesia itu pakai konstitusiris banyak banget pemberontakannya Kak mungkin kayak pemberontakan PKI Mahadi ini kayak gitu-gitu ya mungkin kalau menurut aku ya kenapa pada masa RIS itu banyak pemberontakan karena bentuk negara serikat ini gak cocok dengan Indonesia yang pertama karena Indonesia kan banyak daerahnya banyak nah di RIS ini kan awalnya dibentuk delapan negara bagian nah delapan negara bagian ini bebas mengatur rumah tangannya sendiri kalau sekarang namanya kan otonomi daerah kalau otonomi daerah sama negara bagian itu lebih lebih kuat negara bagian karena dia di negara bagian itu dia punya presiden sendiri punya undang-undang sendiri dan punya apa namanya kayak benderanya sendiri gitu jadinya kayak negara di dalam negara gitu nah akhirnya itulah yang membuat apa namanya pada masa hari itu terjadi pemberontakan karena gak cocok dengan negara Indonesia yang berbentuk kepulauan seperti itu akhirnya pihak yang gak setuju dengan sistem serikat ini melakukan pemberontakan pemberontakan gitu contohnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 seperti itu Kak garis demarkasi nah begitu Stephanie penjelasan dari Kapten garis demarkasi jadi garis demarkasi itu untuk membatasi misalnya ini ya ada dua batas negara kita ambil contohnya kalau sekarang Korea Utara sama Korea Selatan itu masing-masing negara Korea Utara sama Korea Selatan itu punya garis batasnya masing-masing nah di tengah di tengah-tengah garis batas negara kedua negara tersebut itu ada namanya apa namanya zona demilitarisasi nah itu sama juga dengan garis demarkasi jadi pembatas gitu pembatas antara kedua negara tersebut nah di zona demilitarisasi tersebut merupakan zona netral yang tidak boleh diakui oleh kedua negara dan juga garis demarkasi ini untuk membatasi antara wilayah kekuasaan Belanda dan juga wilayah kekuasaan Indonesia nah jadi kalau di wilayahnya Belanda itu tentara Indonesia itu harus ditarik mundur dari garis demarkasinya Belanda dan juga Belanda nggak boleh harus menarik mundur juga tentaranya dari wilayah Indonesia seperti itu kok di Indonesia mau sih cuma diakui tiga wilayah doang pas perjanjian Renville gini Stephanie karena dulu kita berpikir yang penting kita nunjukin ke luar negeri kalau kita tuh masih ada gitu jangan sampai kita nggak dapet apa-apa sama sekali nggak dapet apa-apa dari wilayah kita gitu itu satu itu dua kita pengen setidaknya ada yang selamat dari masyarakat kita gitu jangan sampai 100% diagresi militerin semua terus ambruk semua tatanan masyarakatnya yang udah dibangun beberapa tahun dari tahun 45 itu habis semua gitu jadi karena bikin tatanan sosial masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita sesuai dengan Pancasila itu nggak gampang ya Stephanie gitu jadi Indonesia pada saat itu terpaksa sebenarnya untuk mengikuti diplomasi yang sebenarnya ngerugin kita gitu kalau kita lihat Renville Karomroyen KMB itu Linggarjati itu sebenarnya nggak ada yang nguntungin buat kita ada cuma mungkin sedikit gitu karena kita terpaksa untuk ngambil sikap gitu pimpinan kita para funding funding founder kita funding founder kita terpaksa ya wes gitu plus Bismillah jalan ya gitulah apa track sejarah bangsa kita gitu ya dikaliku jadi intinya kita para funding founder kita mungkin terpaksa untuk ngelakuin itu dan sebenarnya bukan buat apa ya bukan buat bikin lebih buruk gitu tapi daripada nggak sama sekali gitu oh iya aku mau jawab kan perjanjian Renville itu sangat penuh Indonesia tapi kenapa pas itu Indonesia menyetujui perjanjian tersebut ya itu karena kita ingin menunjukkan identitas kita ke dunia internasional yang bakalan menuju ke KMB gitu kan jadi sebelum KMB kita ngumpulin berkas dari negara-negara untuk mengakui kedaulatan kita nah dikumpulinlah berkas termasuk dari perjanjian Renville kita tampung kita ajuin ke beberapa negara tersebut nah itu tadi yang aku bilang karena terpaksa kita buat ngikutin perjanjian yang sebenarnya kita nggak untung 100% gitu padahal kan wilayah-wilayah kita kedaulatan-kedaulatan kita tapi malah 50-50 50-50 sama yang udah ngejajah kita beratus-ratus tahun lalu semoga menjawab sama-sama mungkin Stephanie ada yang mau ditanya lagi ya selamat menikmati Alhamdulillah oke gimana udah siap SBM 52 hari lagi amin banyak doa banyak doa misalnya belum ada atau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupin aja ya teman-teman sekian sekian dari aku dan dan aku undur diri kalau misalkan ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin bisa di on cam in dulu teman-teman buat dokumentasi dari ya kak izin kak lagi mati lampu kak eh gelap banget sumpah nggak apa-apa dan ini yang punya gaskin nggak on cam yang punya akun gue hitungin nggak pak gue gaskin gue gaskin meneng why nah Mungkin aku hitung aja ya teman-teman Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Gimana dan bisa? Jaringan lagi gak bisa Wifi-nya mati Ini aja hotspot Satu, dua, tiga Oke Aku izin ulit ya Makasih ya Makasih sedang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.